Sebuah rumah di kawasan Dago, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Ludes terbakar pada Jumat, 13 September 2024, siang. Petugas masih menelusuri penyebab kebakaran tersebut. Pantauan di lokasi pukul 14.30 WIB, 10 mobil pemadam dikerahkan di Skar PB Kota Bandung untuk memadamkan api yang membakar bangunan rumah seluas kurang lebih 700 meter persegi itu. Kepala UPT Wilayah Utara di Skar PB Kota Bandung, Asep Sudrajat, mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait terjadinya kebakaran sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di lokasi, api sudah membesar dan membakar seluruh bagian rumah. Kami menerima informasi pukul 12.36 WIB dan meluncurkan 10 unit mobil pemadam. Setiba di lokasi api sudah membesar. Ucap Asep, saat kebakaran terjadi, kata Asep, bangunan rumah dalam kondisi kosong. Menurutnya rumah tersebut sudah 2 tahun tidak ditempati dan hanya dijaga petugas keamanan. Hingga saat ini, petugas masih menelusuri penyebab kebakaran. Muncul dugaan, api berasal dari korsleting listrik yang membesar dan membakar seluruh bangunan. Di penyebab korsleting mungkin, tapi masih ditelusuri. Memang ada listrik. Saat datang listrik masih menyala dan Alhamdulillah listrik langsung dipadamkan dan kami berhasil memadamkan api, jika tak Asep. Selamat menikmati.